ya itu bawa parang buat apaan ya udah kayak sekuritanya ngejagain gitu ini kita masuk gimana? pulang bisa selamat? enggak? karena kan yang dipikiran gue tuh setau gue tuh banyak orang enggak bisa masih bisa kehitung jari bang yang berani masuk ke dalam hutan itu untuk keluar lagi dan hutan yang emang angker dan katanya disitu banyak orang bertapa buat nyari ilmu teluh lah, ilmu santet lah pokoknya segala ilmu kayak gitulah pokoknya di hutan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Badru Capsule kali ini sob, gue kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari kota Jawa Barat aja ya karena gue gak mau nyebutin nama kotanya nih sob dan orang yang samping gue ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dia nyari batu aki sampai masuk hutan dan ini cerita serem banget sih, kalau emang lo bakalan nyimak nanti baru simpulin ceritanya ini sampai dia masuk hutan yang, hutannya itu buat cari ilmu orang-orang paranormal yang ya seperti itu lo paham lah yang bertapa disana, yang pesugian disana dan dia ngalamin kejadian buh sampai berantem ya sama makhluk-makhluk yang disitu ya bang ya dan dia sempat tingsan 2 hari di hutan itu sob nah kita kenal lah nih, siapa orang yang ada di samping gue ini sob halo bang halo siapa namanya bang samsul bang samsul ya bang samsul mau cerita tentang gimana nih bang horornya nih kasih kisih-kisih dikit buat temen-temen jadi gue tuh waktu jamannya lagi batu bumbing disuruh nyari batu dan itu nyari batunya tuh dalam hutan dalam hutan ya bang dalam hutan ush gokil tahan dulu ya bang ya ya siap nih bang kita dapet minuman nih kiriman dari mana nih bang kita nah ini minuman enak nih coy ini kita dari kiriman dari mix mo dan minuman ini tadi gue udah minum 2 botol ini enak banget sob dan disini ada juga nih sunrise ya bang ya ya sunrise jadi ini es bener batu-bat segar dari tenggorokan dan cobain bang bervitamin dan ini segar banget sih terus nih kalau tengah hari bantet diminumnya jadi buat temen-temen yang mau order langsung aja nih di follow instagramnya linknya ada di asusi nah nama minuman ini mix mo dan minuman ini cukup bertahan bisa 1 minggu bahkan lebih kalau ditaruh dalam kulkas ya dan minuman ini susu coy jadi buat temen-temen yang mau nyusu langsung aja nih dipesan susunya oke oke sebelum kita lanjutkan ceritanya buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya buat temen-temen yang sudah subscribe kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita ngasihkan ke orang-orang yang membutuhkan langsung saja kita ke Ghibah Misteri oke bang samsu yang punya batu akik lagi booming di Indonesia sempat rame sempat rame banget pokoknya banyak orang juga yang disini batunya 6 nah jalannya begini nah pas kejadian itu gue lagi posisinya kerja di salah satu hotel di salah satu hotel bintang 5 sebagai waiter oh iya sebelumnya bang gue mau kasih tau juga disini entah alamat entah nama tempat entah nama orang itu gue samarin semua iya nah pas pertama itu mulainya dari gue kerja yang biasanya gak ada kepikiran apa-apa gitu entah itu gue mikirin batu pengen kaya orang-orang atau punya satu batu pun gue gak punya gitu pas gue lagi kerja tiba-tiba ada salah satu ya lagi ngumpul di area smoking gitu tiba-tiba ada salah satu boss gue atau manager gue gitu nyuruh nyuruh gue buat nyariin batu gitu bang karena katanya daerah gue tuh batu tuh banyak bagus katanya gitu biarpun gak mahal tapi katanya banyak macemnya banyak jenisnya gitu kan oh iya jadi rumahnya bang samsung itu daerah jawa barat lah ya gak usah sebutin nama kotanya ya bang karena gak enak ya nah dari percakapan itu gue tuh sebenernya pengen pengen pulang tapi bukan untuk cari batu cuman pengen ketemu sama orang tua silaturahmi gitu kan cuman berhubung karena pas gue kerja itu lagi apa lagi padat-padatnya buat minta cuti itu susah bang nah jadi dari kesempatan itu gue coba buat sekalian gak apa-apa deh gue cari batu yang penting gue bisa dapet cuti nah gue minta tuh ke bos gue tuh bos gak apa-apa kalau mau batu yang penting gue bantu buat bisa dapetin cuti udah gitu juga kan belum gajian nih gue bilang kan yaudah gimana caranya gue bisa dapet cuti terus gue juga bisa berduit nah bos gue tuh mau bang nah pas singkat ceritanya semua cuti di istilahnya diurusin sama bos gue ini nah akhirnya gue pulang dah itu kalau gak salah sekitar hari Rabu hari Rabu gue sampe siang itu gue gak ada ngabarin orang tua sama sekali jadi dari situ tuh gue langsung apa ditanya tuh sama nyokap tuh kok tumbin katanya bisa pulang bisa gini apa bisa dadakan gini katanya kemarin kerjaan padet gue bilang aja kan gue bisa pulang tuh gara-gara harus disuruh bawa batu bang oh jadi lu pulang dengan syarat balik ke Jakarta lagi bawa batu oke nah pikiran gue kan ya cari batu dimana aja bisa lah gitu gak ada ekspetasi gue untuk wah gue harus nyari ke hutan atau nyari ke tempat serem itu gue gak ada paling gak deket-deket rumah lah gitu kan nah pas kayak gitu gue bingung kan harus nyari kemana karena gue gak tau juga karena harus nyari dimana batu-batu kayak gitu tuh yaudah gue cerita ke nyokap nyokap gue bilang yaudah nanti gampang katanya temen-temen kamu juga katanya kan banyak ini yang nyari terus kalau memang gak ada ini juga nanti sama minta tolong sama Uwa aja deh katanya gitu kan nah sehingga cerita ketika gue ngedengar sebenarnya ngedengar kata Uwa buat ikut bantu nyari itu udah udah punya pikiran jelek udah punya pikiran jelek tuh karena setau gue Uwa-Uwa tuh emang cukup barbar lah kalau di kampung tuh sering masuk hutan luar hutan tuh udah hal biasa buat dia udah ngeliat hal-hal gaib tuh pokoknya udah biasa buat dia cuman kan kalau buat gue pribadi tuh ya takut lah bang kalau ngeliat kayak gitu kan nah karena gue niatnya gak mau sama Uwa gue gue coba usaha dulu nih ke temen gue gitu yaudah lah gue pamit nih sama nyokap mah gue bilang nanti abis bisa gue ke rumah temen ya nyari informasi siapa tau temen gue ada yang bisa bantu gitu kan yaudah dibolehin sama nyokap tuh nah singkat cerita udah bisa gue mau ke rumah temen gue gue pamitkan nama nyokap baru banget keluar rumah tiba-tiba gue ngeliat sekelebatan bayangan gitu bang itu kayak binatang sih bukan bukan sosok yang itu orang cuman kayak lewat gitu doang tapi agak gede gitu gue gak tau itu apa orang cuman sekelebatan doang ah gue pikir yaudahlah masa bodoh gitu kan gue cuekin aja gue terus lanjut jalan oh iya perjalanan dari rumah gue ke temen gue tuh sekitar 15-20 menit lah jadi jalan kaki aja gitu kan nah udah sampe ke rumah temen gue ternyata disitu lagi pada kumpul juga lagi pada ngobrol yaudah tuh kita ngobrol-ngobrol aja sampe akhirnya gue ngobrol nih masalah perkara gue bisa bulang sama bisa cuti itu gue disuruh nyari batu kokus gue nah udah cari batu gue minta solusi ke temen gue minta bantuin lah intinya gimana caranya gue bisa dapet batu lokasinya dimana sih gitu yang gampang gitu kan gue gak mau ribet biar gue bisa cuti enak juga di rumah kan gitu nah temen gue tuh udah ngasih tau kalau nyari batu deket-deket rumah tuh katanya udah gak ada bang karena selain warga aslinya tuh dari luar apa luar kota gue tuh banyak juga pendatang-pendatang tuh nyari batu nah temen gue tuh sempet ngasih tau katanya terakhir temen gue tuh nyari batunya tuh dicuruk bang dicuruk curuk itu air terjun ya iya air terjun disitu memang angker kalau misalkan sudah mulai masuk sore tuh udah banyak suara-suara aneh lah disitu tuh nah temen gue sampai nekat nyari batu karena di lingkungan kampungnya tuh udah gak ada ya jadi nyarinya ke curuk bang iya sampai-sampai dia harus nginep satu malam dan pulang bukannya dapet batu malah digotong bang pingsan ditemuin sama warga kampung iya pas gue denger kayak gitu gue langsung ya elah masih ya gue nyari batu harus sampai segitunya sih gue bilang kan gue mikir-mikir nah temen gue langsung tiba-tiba nyeletuk bang yaudah sih ada ualu ini kan katanya nyari ya sama ualu aja biar aman dalam hati gue ya bukannya masalah aman sama aja gue bilang bakalan ngeliat-ngeliat begituan juga tapi ya mau gimana lagi bang namanya juga udah tuntutan harus mau gak mau gue harus bawa batu kan disuruh gitu udah dikasih juga kan sama bos gue yaudahlah akhirnya yaudah gue maulah gitu kan gak apa-apalah kepaksa-kepaksa juga ya paling sehari dua hari lah gitu kan gue nyari batu yaudah tuh udah singkat gue ngobrol sama temen-temen gue balik gue balik sekitar jam satuan jam satu lebih lah nah pas gue balik nih bang ini bener-bener ya lumayan serem ngeselin dan bikin gue gak bisa ngapa-ngapain sih bang jadi pas gue pulang tuh ngelewatin pohon asem ya istilah ada pohon buah-buahan gitu kan nah pas gue baru sekitar lima menitan lah gue jalan tuh ada pohon asem udah ngelewatin pohon asem itu sekitar dua langkah gitu tiba-tiba ada suara jatuh gedubu gitu kan bang gue langsung kaget dong kata gue aduh apa nih ya karena gue gak berpikiran hal-hal yang aneh-aneh gitu bang yaudah gue cek lah gue cek eh kok gak ada gitu kan ke belakang pohon sampe gue liatin kesono takut ada gue senterin pake hp juga bang eh ternyata gak ada apa-apa yaudahlah bodo amat gue jalan lagi ada lagi bang gedubu aduh pikiran gue udah mulai jelek nih wah ini sih udah gak wajar dalam hati gue bang karena ya kalau misalkan ada yang jatuh seenggaknya entah itu gua entah itu apa pasti ada di bawah dong bang iya nah pas gue cek lagi ternyata gak ada lagi nah piling gue gak tau kenapa tuh kata gue ini ada yang ngerjain nih gue pengen banget nengok ke atas tapi karena emang gue juga takut ya bang yaudahlah gue masa bodo gitu kan gue mau jalan lagi aja nah pas gue udah mau masa bodo gitu suara itu datang lagi bang ketiga kalinya gedubu wah itu sih gue udah gak nengok sana sini lagi ya gue pelan-pelan gue nengok ke atas tuh bang itu lagi gelantungan bang putih-putih lantungan atas pohon iya di ranti apa di dahannya kayak gitu bang itu lagi duduk aja gue bilang gue ambil ngeliatin tuh gue lembas ya Allah kata gue itu apaan ya gue mau teriak kayak gak bisa keluar gitu kan tapi apa ya gue mau teriak tuh pokoknya udah gak bisa banget lah mau lari pun kayak ada yang nahan gitu ya gue gak tau sih itu kenapa tapi ya udah susah aja tapi ya gue coba beraniin gitu yaudahlah gue masa bodo nah pas gue udah malingin muka gue dari sosok itu oh ya posisinya sosok itu tuh gak ngeliat ke gue bang ya cuman duduk aja intinya ngebelakangin gue doang oh lagi gelantungan gitu nah duduk gitu tapi ngebelakangin gue nah pas udah gue mau jalan lagi tiba-tiba ujung mata gue tuh kayak ngelirik dia yang jatuh bang oh sosok yang lagi gantung di atas itu iya nah udah gitu kan gue aduh kenapa keliatan gue makin emes lagi kan gue mau jalan aja udah susah banget jalan selangkah tuh udah kayak berjam-jam bang bagi gue tuh nah yang bikin gue takutnya itu yang makin parnonya itu ketika pas dia naik tiba-tiba suaranya ketawa ketawa gitu kayak ketawa anak kecil melengking gimana sih hi 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 ketawa gitu gue bilang langsung badan gue gemeteran gitu kan langsung gemeteran gue bilang gue dari situ tuh sebenernya ya gak ada lagi takut kayak gitu tuh mau baca-baca apa tuh udah hilang aja bang ya ya gue cuman udah bilang yaudahlah gue bilang gue warga sini ini gue bilang gue percaya kayak gitu kan gak bakal bisa ngapa-ngapain gue kan yaudahlah gue beraniin aja gitu kan gue jalan terus aja akhirnya gue ngeberaniin diri gue jalan ya bisa sih jalan biarpun pelan tapi lama-kelamaan karena mungkin udah terbiasa ya gue bisa jalan cepet nah ternyata si makhluk itu terus ngikutin bang dari belakang ambil ketawa terus nah semakin kesini semakin kesini ketawa itu makin kenceng makin kenceng makin kenceng sampai akhirnya gue kesel gue lari gitu ya biarpun diketawain terus akhirnya ya udah mau sampai nih bang sekitar berapa meter lagi gitu sampai rumah tiba-tiba di samping kanan gue itu ada suara binatang bang suara apa tuh bang? macan oh macan dan itu ngamang bang gue gak kalau itu macan ya ngamang gitu pokoknya ngamangnya kenceng dah setahu gue kalau misalkan mungkin orang lain denger pun ya itu kedengeran nah pas kayak gitu tiba-tiba suara si kunti itu hilang terus wujudnya juga hilang gue baru nengok ke suara itu itu suara apaan ya? gue gak ada pikiran pokoknya macan kayak gitu kan karena ya gue cuman sebatas tau macan tuh ya entah di TV diragunin kayak gitu doang bang jadi gue gak terlalu inilah dan lagian juga gak pernah ada namanya macan nyasar ke kampung gue paling babi ada gitu kan nah pas gue nengok ke kanan pas gue liat bang gue langsung duduk jongkok lemes banget itu macan gede banget bang itu gue udah gak bisa ngomong udah gak bisa gerak gue kalo sama sosok kunti yang tadi bang itu jujur gue masih bisa ngeberaniin diri buat ngelangkah tapi kalo macan bang gue udah gak bisa apa-apa lagi kayak udah mau pasrah aja lo mau ngapain lagi orang itu hewan luas bukan setan kan gitu kan dikejar juga larinya kencangan dia malahan kan yaudah dah gue pasrah tapi gak pasrah-pasrah banget sih gue coba celangat-celinguk ke kiri-kanan gitu nyari balok kalo aja ada kayu gitu kan siapa tau macan itu nyamperin atau nyerang gue kan gue bisa ambil balok gue pukul aja gitu kan berantem dulu sama tuh macan tapi gak ada bang gue udah pasrah yaudah dah gue bilang paling ngeri banget gue disini gue ngomong kayak gitu tuh gue gak bisa pengen teriak tuh udah udah susah banget bang iya udah susah banget pokoknya udah gak bisa teriak udah gak bisa gerak nah pas lagi panik kayak gitu gue masih tetep fokus sama si macan itu gue masih merhatiin dia bakalan ke gue atau enggak tiba-tiba ada yang manggil gimana tuh wey sini lu ngapain dia maju disitu main mulu pas gue tengok pelan-pelan bang ternyata ua gua ua lu iya paman lah kalau ini mah tapi gue manggilnya gua aja bang ya nah itu ua gua ya mungkin karena udah diceritain tadi nyokap gua ke ua gua kali ya makanya dia langsung ke rumah gua kali bang ya gue gak tau nah pas gua manggil kayak gitu gue antara seneng sama enggak bang senengnya ada yang ngeliat atau enggak bisa bantuin gua nih kalau macan ini tiba-tiba nyerang gak senengnya gua dari tadi mau teriak aja susah kalau misalkan gua bersuara kemungkinan itu macan nengok ke gua bang karena setau gua itu macan nengoknya ke posisi yang nengok ke arah kuntilanak yang ngikutin gua terus itu bang oh iya gitu jadi gak gak fokus ke gua makanya gua gak bikin suara tuh ya takutnya dia nengok ke gua tiba-tiba nyerang gua kan gue juga was-was juga bang gitu kan takut gitu nah pas udah kayak gitu gua nengok ke uang gua gua bilang yaudah gua sampe bilang alhamdulillah akhirnya ada yang bantuin pas gua nengok ke kanan lagi itu macan ilang macan itu ilang macannya ilang gua dari situ diem bengong kayak orang bego pokoknya udah kayak orang shock banget lah ngeliat macan kayak begitu kata gua dalam pikiran gua ini macan beneran apa macan jadi-jadian ya iya gua mikirnya kayak gitu kata gua tapi gua mau jalan tuh gak bisa nah sampe seorang kedua kalinya dipanggil lagi udah kesini santai aja sih seolah-olah gua tuh tau gitu apa yang gua hadepin gitu kan tapi gua lu itu ada bang maksudnya cuma suara doang apa ada orangnya sih ada orangnya ada orangnya tiba-tiba ada dia ada dia no mall di hutan itu di rumah di rumah di rumah ya itu kan pastinya gua udah balik dari rumah temen gua itu bang mau ke rumah gitu kan mau balik tiba-tiba ada suara padahal tadi pas gua dateng ke sini tuh itu gak ada gak ada siapa-siapa rumah gua sepi gak ada orang gak ada siapa pun tiba-tiba kok muncul gitu ada suara kayak gitu yaudah lah udah sekitar mungkin 10 atau 5 menitan gitu gua gua baru bisa jalan lagi udah ada suara kedua kayak gitu gua jalan lagi tuh gua nyamperin gua-gua sampe lari sih gua sampe ngos-ngosan biarpun deket juga ngos-ngosan malah diketawain bang gua mau kenapa lu katanya lari-lari kayak ngeliat setan aja gua bilang ngeliat setan ngeliat macan ketakutan gini-gini dia malah ketawa dia senyam-senyium tapi dia dia ngisaratin kayak dia tau apa yang gua alamin tapi dia gak gak mau cerita itu apa gitu dia masa bodoh dan gua pun gak mau bertanya lagi karena ya buat apa sih gua nanyain bang udahlah yang udah mau udah yang penting gua udah selamat gitu kan yaudah nah gua tuh ternyata datang kesitu tuh mau mau bantuin gua buat cari batu cari batu itu nah dia tuh cerita-cerita nah singkat ceritanya tuh dia ceritanya mau ngajak gua nyari batu ke hutan bang nah sedangkan hutan itu ah yaudah hutan biasa pas gua denger hutannya itu hutan yang emang angker dan katanya disitu banyak orang bertapa buat nyari ilmu teluh lah ilmu sangket lah pokoknya segala ilmu kayak gitulah pokoknya di hutan itulah bahkan banyak yang meninggal katanya disitu tuh gua langsung kaget yakin mau kesitu ke gua nanya ke gua gua tuh iya katanya gak apa-apa aman kok santai katanya nanti kita kesana tuh berempat katanya sama lu berempat pokoknya gua gua sama mamang gua sama anaknya gua gua nih bang nah ya mau gak mau dong gua pertama tuntutan gua harus bawa batu iya dan daerah dekat pun udah gak ada iya biarpun gua takut setidaknya gua percaya gua dilindungin sama saudara-saudara gua lah bang jadi yaudah lah gak apa-apalah nah gua gua tuh nyaranin yaudah nanti kita berangkatnya malam jumat ya hari kamis hari kamis jam 4 coba bang yaudah jam 4 subuh jam 4 sore jam 4 sore jam 4 sore oke nah iya sebenernya gua mau komplain sih kenapa gak pagi aja gitu karena kalau dari pagi kan sehinggalnya enak tuh masih bisa terang gitu kan ya gak harus bermalam lah ini masuk keluar udah pulang lagi lah gitu malah kata gua 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 tuh katanya nanti kita disana kita ngidep ya kita masak kita ngeliwet ya disitu gua udah stress banget udah shock banget lah gua udah gak tau lagi mau istilahnya mau bilang nolak juga ya gak bisa mau ikut juga tapi takut yaudahlah gua pasrah lah nah udah ngobrol-ngobrol kayak gitu gua ngasih duit nih bang sama buah-buah yaudah dah yang penting gua kesono gak bawa apa-apa ya yaudah lu bawa golok aja katanya disono harus nebas-nebas soalnya singkat cerita udah sampai hari hanya nih hari kamis nih bang sekitar jam 2 mungkin ya sekitar jam 2 tiba-tiba ada satu temen gua dateng ayo gua ikut dia udah rapih udah semua segala udah gua ikut katanya dia ini sahabat gua bang dari kecil tuh dia sahabat gua lah dia antara temen gua lain dia yang paling deket gua ikut kata dia yakin lu ya yakin tenang ada walu kok katanya aman sama dia udah lah gua bilang syukur lah setidaknya gua ada yang temen sepantaran gua nih bang ada temen kalau takut ada temen bercanda atau temen jalan lah gitu kan enak nah udah kayak gitu Uwa gua saudara gua mamang gua gitu Uwa mamang sama anaknya Uwa tuh pada dateng semua bang pada dateng semua kita ngobrol disitu ditentuin lah gua kira jam 2 udah pada kumpu tuh yaudah kita berangkat kita sholat asal asal dulu baru berangkat aduh gua disitu gua udah lemes banget gua bilang ya elah kenapa harus malem sih kata gua kan nyari batu bisa dari pagi udah gak apa-apa tapi gua akan aman kok bilang aman aman apanya dalam hati dompong udah udah bener-bener belum masuk aja gua udah takut banget bang jujur udah udah takut banget lah nah sehingga cerita kita packing-packing udah cek sekalian bareng semua kita berangkat udah bang habis asal itu berangkat berangkat mah aman-aman aja bang gak ada kejadian apa-apa gitu maka gua bercanda-bercanda kok gitu sana-sini gitu bilang ngerokok juga nah ketika pas gua udah mau sampe nih bang mungkin jaraknya jadi kan hutan itu tuh melewatin bukit bang yang gak terlalu tinggi sih nah dari si bukit itu tuh mungkin jaraknya sekitar 500 meter lah 500 meter gua lagi enak-enak jalan gitu lagi ngobrol gua ngeliat ke arah hutan gua ngeliat ke arah hutan itu gua langsung kaget bang apa tuh bang rokok gua aja sampe jatuh disana udah kayak ada security-nya bang security udah ada yang ngejaga udah ada yang berdiri gitu pertama gua nggak terlalu ngeh karena kan nyaru sama apa pohon-pohon gitu ya tapi pas kesini-sini kok gerak gitu kok jalan-jalan pas gua berhenti pas gua perhatiin ternyata itu gua nggak tahu sosok apaan gitu bang itu lagi mantengin mundar-mandir kayak bawa apa sih golok atau apa senjata tajam gitu itu mundar-mandir gua kaget langsung bang anjir gua bilang apaan itu gua dari situ diem aja gua langsung refleks narik temen gua gua bilang weh liat itu apaan gua takutnya cuman pikiran gua doang kan biasanya kalo kayak gitu kan bang gua tiba-tiba nengok lagi tiba-tiba nggak ada kan gitu kan pas gua tanya apaan coba lu liat itu lu ngeliat nggak pas dia tengok dia juga kaget bang liat buka gua pengen bengong aja gua bilang lu ngeliat juga iya lu liat apaan gua nanya mastiin gua sama nggak penglihatan gua sama dia gitu kan ternyata yang diceritain gua sama sosoknya tuh tinggi bang tapi gua belum bisa mastiin apa badannya kayak gimana tapi tinggi tinggi hampir sama kayak pohon lah itu dan dia bawa parang bang kayak ngejagain gitu wilayah situ ya iya kayak ngejagain gitu kan gua bilang itu apaan ya iya kata temen gua tuh iya itu bawa parang buat apaan ya beset udah kayak sekurita dia ngejagain gitu ini kita masuk gimana pulang bisa selamat nggak karena kan yang dipikiran gua tuh setau gua tuh banyak orang nggak bisa masih bisa kehitung jari bang yang berani masuk ke dalam hutan itu untuk keluar lagi dan itu pun kalau masuk ke hutan itu tuh nggak sampai dalam banget bang paling cuma pesisian pesisian doang nggak sampai dalam banget gitu kan gua bilang aduh apa balik lagi ya baru gua mau ngebut gua mau ngasih tau gua gua nih dan gua bilang gua pengen udah lah balik aja lah nggak usah lah gitu kan tiba-tiba udah jalan katanya nggak apa-apa dia ma gua bener nggak apa-apa gua mau nolak gua udah bilang gitu ya berarti dia udah ngeliat juga dong bang iya selewat-selewat dong ya gua ngeliat kayak gitu serem bang udah kayak ngajak berantem bawa golok gitu kan udah gitu gua rasa sih gua yakin itu kalo gua ngeliat sosoknya tuh serem banget bang hmm karena badannya tuh kayak apa semuanya ditutupin rambut gitu bang rambutnya tuh kayak panjang banget dah pokoknya kebawah tapi jalan gitu mundar mandir mundar mandir ah gua udah lemes gua udah bilang gitu yaudah deh mau nggak mau sebenernya gua udah mau pengen pulang bang gua udah merinding banget udah takut gitu lah dan temen gua juga takut juga gitu kan tapi ya mau gimana aja udah jalan juga kan dan gua nggak bisa ngelawan gua gua gitu kan karena yaudahlah gua percaya aja sama dia gitu sama saudara-saudara gua akhirnya gua jalan tuh bang nah gua bilang tuh disitu nanti ada saw ya kita berhenti dulu disitu gua bilang kok berhenti sih wak kenapa nggak jalan aja mumpung masih terang kan pikiran gua gitu gak apa-apa kita sholat maghrib berjamaah dulu biar rajin sholat kata dia aduh gua bilang masuk ke hutan harus buka istilahnya ya harus tebas sana sini katanya kan emang masih ini bang masih apa masih padat banget gitu kan rapet gitu ya aduh gua udah pikiran udah macem-macem lah gua udah nggak tahu nah udah kayak gitu tuh bang gua udah sampe saun nih gua ngebahas tuh itu apa ya pikiran gua tuh udah takut banget udah takut banget nah gua coba buatmu isi rasa takut itu tuh yaudahlah mungkin itu suggest kita aja atau yaudahlah kata gua juga kan aman-aman aja kan nah pas gua udah sampe saun gitu gua tengok lagi ternyata emang udah nggak ada bang yang susok gede itu susok gede itu udah nggak ada udah nggak ada nah yaudahlah kita masak kopi disitu kan katanya sekalian buat makan juga kan gitu kan nyiapin makan nah kebetulan yang bagian masak sama itu tuh gua sama temen gua ini bang nah gua masak gua ambil ngerokok yaudahlah gua coba buat hilangin gua sambil sendera nih bang di tiang saung sambil ngeliat apa ngeliat ke hutan lagi tiba-tiba gua gua nyalain rokok udah bang gua nggak tahu gua ngelamun atau gimana ya lagi enak ngerokok gitu tiba-tiba kabut bang kabut itu hutan kabut kabutnya tuh apa turun gitu aja gitu nah pas nah misalkan pohon kan tinggi-tinggi nih bang sebelum kabut itu nutupin si pohon sosok itu tiba-tiba keluar dari hutan bang yang tadi tinggi gede itu dan itu bang gua udah nggak tahu mau bilang apalagi gua udah bener-bener lemes takut hampir mau nangis malah itu tinggi gede mukanya tuh apa ya hancur hancur sebelah gitu kan ininya hancur sebelah udah gitu lidahnya juga ngejulur keluar rambutnya panjang banget sampai bawah gitu sambil bau gua loh dan itu nggak kalau tadi kan pertama gua liat jalan-jalan dia begini bang wah di depan lu itu iya ngeliatin gua juga gua itu gua pengen ngebuang apa penglihatan gua tuh kemana kayak gitu biar nggak ngeliat nggak bisa gua harus natap dia bang iya sampai akhirnya si kabut itu sampai turun ke bawah gitu sampai si hutannya itu nggak kelihatan tiba-tiba maluk itu apa ilang sendirinya tapi sebelum ilang tuh dia sempet senyum ke gua sempet senyum ke gua senyum itu kayak senyum sinis gitu iya kayak udahlah lu mendingan balik ngapain sih kesini gitu kan gua udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi nah gua udah pas maluk itu senyum ilang tapi kabut masih ada tuh bang nyilmutin itu udah nggak kelihatan jalan udah nggak kelihatan hutan sih itu udah putih banget hutan itu udah putih banget nggak tahu dah gua harus masuk dari mana kan gitu nah gua langsung noel temen gua lu liat nggak itu itu liat buruk temen gua kan lagi masak itu tuh gua tarik-tarik sini sini apaan sih kat ini orang lagi masak lagi sibuk kan sedangkan gua ya santai-santai aja gitu bang karena gua panik gua tarik aja tuh liat tuh liat gua bilang ada mahluk yang tadi gede dia juga kan pas gua bilang malu kayak gitu kan dia langsung panik kat dia langsung langsung apa ngeliat yang ke arah gua ternyata dia kaget bang ternyata penglihatan gua sama dia itu beda temen gua tuh yang ngeliat kedua kalinya tuh yang gua paksa-paksa buat ngeliat lagi masa sih gua ngeliat kabut lu malah ngeliat kuntilanak masa penglihatan gua beda gitu kan tadi yang pertama aja gua ngeliat sama gitu sama dia kok sekarang bisa beda gitu pas dia ngeliat kedua kalinya gitu dia langsung mundur ke belakang jatuh bang kayak lemes gitu refleks lemes aja gitu kan dia langsung ah gua pengen pulang gua pengen pulang itu nangis dia bang ya mungkin kalo gua yang sama kayak dia juga mungkin gua nangis ya mungkin kalo satu doang mah ya gak terlalu aneh bang lah ya biarpun takut tapi ya gak setakut itu kan karena kan gua gak tau yang dilihat itu sosok kuntilanaknya mukanya gimana atau gimana karena gua tanya aja dia gak ngejawab gitu karena shock kayak shock aja gitu kan itu kuntilanak bener dia sampe tutup muka gini gitu bang ya gua mau gimana lagi ya yaudah yaudah tenang tenang nah pas gitu gua 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 tiba-tiba dateng udah tenang katanya nah terus ada anak gua gua nih tiba-tiba nembal udah santai katanya dan itu mah udah biasa kok kayak gitu udah dibawa tenang aja jangan takut yang penting gua banyak doa mah zikir aja kata dia kan gitu ya namanya orang takut gimana bang udah dilihatin sosok penampakan segitu banyaknya ya kali ya gak takut kan siapapun gua rasa sih kalo ngeliat banyak kayak gitu gua rasa takut sih bang satu biji aja udah takut apalagi semua nutu pokoknya kata dia tuh gambarnya tuh hutan segitu misal yang keliatan dari ujung sampe ujung itu hutan itu semua kuntilanak bang oh sepenglihatan temen lu itu iya gua yang ngedengernya aja itu bang bener-bener merinding banget gua bilang masa iya ya apa bener seserem ini hutan gitu kan karena kan gua ngedengernya dari cerita ya emang serem tapi kan gua gak berharap seserem ini gitu kan ternyata serem banget gitu kan yaudah tuh akhirnya sama uah gua tuh ditenangin terus dikasih minum juga mungkin udah dibacain dua kali sama uah gua akhirnya dia tenang kan relax dia sempet ngajak pengen pulang tuh udah gua pulang aja udah gua pulang aja kata dia tapi kan gua tahan-tahan ya karena posisinya itu udah mau maghrib bang iya ya kalo udah mau maghrib ya namanya di kampung bang ya tetep aja pulang ke rumah perjalanan dari situ ke rumah gua hampir sejam lebih kan ya tetep aja lu paling di jalan juga pasti ketemu lagi begituan mending lu ikut sama kita-kita aja aman gitu kan ada yang ngelindungin lah gitu yaudah tuh udah pas dia mudah agak tenangan agak tenangan kita ngopi istilahnya yaudahlah biarpun masih ada rasa shock juga sama temen gua tuh yaudahlah kita ngopi gitu kan buat ngilangin sementara mungkin wah gua juga ngerti kali ya yaudah kita ngopi-ngopi rokok tapi itu kabut masih ada bang pokoknya iya kabut itu kabut itu masih ada nah pas abut itu dua sekian ada yaudah gua agak cuek aja lah toh yang di penglihatan gua tuh itu cuma kabut tapi temen gua tetap itu yang dilihat kuntilanak kuntilanak dia pokoknya gak mau ngeliat ke arah hutan nah singkat cerita udah mau maghrib gua udah selesai ngopi gua gua bilang eh udah tuh dibawah dibawah saung itu katanya ada sungai kan gitu ya gua wudhu aja disitu katanya kita lagi kita sholat kata dia habis sholat kita langsung berangkat aja oh udah iya nah kan karena memang posisinya ini saung terus ngadepnya ke hutan sedangkan si air ini kan apa sih sungai ini kan ke belakang bang jadi enggak enggak harus ngeliat ini dan itu pun turunan kan ya udahlah gua jalan tuh pas gua mau ngambil hudhu bang gua jalan lu kenapa tiba-tiba diem dia diem aduh gua bilang ini orang kesurupan kali ya diem dia bilang hah diem tapi gua masih ada ini masih ada ngomong gitu diem dia bilang mas wasted mereka tidur dua kale lelaki tiba tiba lelaki 9 tem do